selamat sore teman-teman hari ini saya bakalan bikin video panen stroberi tapi yang agak berbeda karena ini untuk pertama kalinya akhirnya saya punya pohon stroberi di balkon kalian lihat ini ada dua pot yang besar-besar dan ini tahun pertama dimana kita bikin tanaman stroberi di atas balkon karena saya tuh sebenarnya gini saya lihat ada perkebunan stroberi saya juga biasanya lihat dari teman-teman youtuber juga yang suka panen-panen stroberi begitu di kota-kota atau negara lain mereka tuh ada kayak macam di tempat perkebunan yang di dalam kayak ruangan gitu tapi mereka tuh bisa kayak apa namanya panennya tuh bukan yang di tanah gitu saya pengen juga sebenarnya coba yang kayak begitu tapi masalahnya di dekat saya pengen tempat tinggal ini tidak ada perkebunan stroberi yang seperti itu yang ada tuh cuma perkebunan stroberi yang ada di tanah gitu yang dia merambat, merangkak, merayap di tanah jadi saya bilang Paul saya pengen juga punya stroberi kayak begitu ya kan yang kita petiknya tuh berdiri jangan kita jongkok apalagi tiarap ya kan jadi Paul dia kasih saya ide dia bilang bagaimana kalau kita beli saja stroberi baru kita tanam untuk kita punya balkon nanti kita bakalan kasih penuh mungkin di pagar balkon ini dengan stroberi dan buah-buahan lain yang dia bisa bertumbuh di dalam pot begitu yaudah tadi langsung kita pergi ke perkebunan stroberi dan untungnya mereka tuh punya banyak sekali jenis stroberi dan saya pilih stroberi yang buahnya tuh paling jumbo karena saya tahu kalian sangat suka melihat stroberi yang ukurannya jumbo betul atau benar? nah jadi sekarang tidak usah kita terlalu bicara banyak tidak usah kita terlalu panjang lebar saya langsung saja mau panen karena ini sudah banyak sekali stroberi-stroberi yang sudah harus dipanen yang ukurannya juga jumbo-jumbo tapi sebelumnya saya mau kasih lihat kalian secara dekat close up dulu saya punya stroberi-stroberi baru perkenalkan anak tiara saya yang baru bergabung di dalam rumah ini kalian lihat dulu habis itu langsung kita panen stroberinya kalian lihat ini jumbo-jumbo cakep lihat ini dari atas balkon saja ya tidak usah kita merayap-merayap di tanah lihat kalian sudah lihat itu kenikmatan ini ini yang satu ini besar sekali ya ini super jumbo dan di dalam sini juga ada beberapa tuh yang merah-merah dan besar-besar menggiurkan, menggoda, meronah ya wuuh, nampak cakep sekali ya, terus di sebelah sini juga jangan sedih ada juga masih masih ada juga yang kayak dia masih putih-putih gitu artinya kita bakalan panen lagi jangan sedih tuh wuh dan kalian lihat yang satu ini ini dia jumbo sampai sudah mau apa busuk lagi malah mantap ini juga ada yang tak gantung-gantung kalian lihat wuh mantap sekali warna merona cerah sekali ya oke kalau begitu jangan malu-malu mari langsung kita panen ya hmm oke sekarang saya mau memulai dulu panen dari sebelah sini dulu kalian lihat ini betul-betul jumbo-jumbo asik gak tuh di atas balkon ada strawberry ya ini tahun depan pasti dia bakal berbuah lebih banyak lagi karena strawberry itu katanya semakin apa ya lama di tanah maksudnya semakin dia tua itu semakin banyak menghasilkan buah nah jadi ini sekarang panen pertama jadi harus kita dokumentasikan ya kan betul atau tidak oke sekarang saya potong dulu strawberry-nya biar langsung cakep masuk di dalam apa mangkuk kalian lihat itu betul-betul sejumbo ini ini dari pot loh ya ini dari pot tolong dicatat ya kalau di tanah dia sebesar ini tuh masuk akal gitu kan tapi ini dari pot teman-teman saya bangga saya hanya berdiri saja ini saya tidak perlu jongkok-jongkok mantap tuh kita ambil lagi disini ya jangan shady uh yang satu ini memang besar sekali teman-teman ini kita harus close up untuk petik dia harus di close up karena yang satu ini kalian lihat segede itu mari kita panen teman-teman jangan malu-malu jangan takut-takut jangan sedih-sedih jangan ragu-ragu ya tuh wah sebagus itu besti ini juga sekalian ini beranting-ranting ya jangan kita malu-malu mari silahkan ya yang mau panen mari datang tidak usah permisi panjat balkon saja ya kalian langsung ambil saya punya strawberry ini tapi habis ini saya kejar kalian dengan rotan bercanda rotan tuh bagus ya hasilnya nih segar-segar uh jatuh lagi ah besti jangan sedih ya di dalam sini masih banyak wah gila ini dari satu pot saja sudah mangkuk semua full nih belum lagi nanti pot yang sebelah lagi ya ini masih agak pink-pink kita kasih tinggal dulu ya supaya besok uh ini sampai sudah kena tanah ya yah yah kenapa saya tinggal ya-ya terus ini ah by the way kalau kalian salah fokus jangan jangan salah fokus ya ini nih saya punya sport bra kayak mini set begitu ya jadi ini bukan BH sembarang BH bukan mau pamer BH di sini ya pokoknya ini tuh kayak mini set begitu teman-teman ya kita memeleh kita punya peg gunungan ini supaya jangan kalian lihat oke jadi jangan nanti lagi bilang aduh sekarang pamer-pamer itu ya ini kita sesengaja pakai yang begini supaya tidak kelihatan ya jadi saya memang sengaja pakai ini supaya menutupi ke bolongan ini ya mohon jangan salah fokus soalnya kita nih zaman sekarang nih kenapa orang tuh suka salah fokus kah orang mau kasih lihat apa dong fokusnya dimana hai hai history 2 coba kasih lihat muka dulu sini suamiku agak jengkok oke sekarang kita saya mau lanjut tolong ambil hp-nya Bapak sekarang kita pindah ke pot kedua sekali lagi teman-teman jangan kalian salah fokus dengan bareng ini nih ya oke ini sekarang sudah banyak yang ajar saya kakainnya kalau panen strawberry bagusnya pakai gunting katanya ya baiklah Dom bilang supaya jangan yang nanti karena kau usah pakai jari kadang-kadang yang hijau juga dia tak ikut tak potong gitu loh kalau gunting kan kau sudah tahu batang mana yang kau mau potong atau ranting mana yang kau mau potong batang lagi kedengarannya terlalu kotor deh oke sekarang kita panen lagi sah aduh bagus sekali ini ada yang jumbo mana jumbo mana jumbo sudah potong tada tada ini juga ada satu yang jumbo ada satu yang jumbo aku bisa panjat kita dari sini hai saya panen disini juga mana dia oke satu dua jatuh jatuh bangun aku mengejarmu kalau gitu ya disitu kalian panen bisa atau tidak ambil saja begitu saja nah kita cabut kalau setelah di tengah-tengah dong itu jumbo ya Tuhan dikespatah itu makanya orang bilang pakai gunting kalau mau dengar oke ya aku mau gunting sekarang aku bisa gunting jadi ini saya punya hasil panen di hari pertama ini dia baru berumur satu hari kita punya rumah dan kita sudah panen karena tadi kita belinya memang yang sudah banyak buahnya kalau kalian yang ikuti saya punya story pasti sudah lihat saya tadi ke toko tumbuh-tumbuhan begitu dan banyak sekali stroberi yang mereka jual itu yang sudah berbuah wow teman-teman kalian lihat yang ini jumbo-jumbo parah tuh lihat besar-besar ini yang merek lagi yang jenis El Santa lihat El Santa dia bokar-bokar lho padahal masih di dalam pot ini mamma mia lezatos coklat padatnya mamma mia lezatos giri coklat mamma mia lezatos lihat tuh Tuhan besar-besar ini 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 apa namanya harga cuma 95 cent tadi saya lihat di depan langsung wah besar-besar ini ini gantung di balkon boleh bagus makanya saya sengaja beli yang sudah ada buahnya karena sekarang saya mau panen dan saya mau rasa ya yang ini tuh jenis stroberi El Santa El Santa ya kan El Santa El Santa El Santa pokoknya itu pada penamanan saya tulis disini El Santa kalau tidak salah dan dia punya ukuran itu katanya bisa lebih jumbo lagi daripada yang kayak gini nih tuh sekarang saya mau makan tapi saya mau cuci dulu karena ini tidak berasal dari kita punya tanah yang kita baru beli oke dia belum masuk kita punya perawatan jadi kita cuci dulu abis itu kita panggil anak-anak dan kita langsung coba ini stroberi dari balkon ini stroberi apa tadinya El Santa oke saya mau coba ini saya sudah cuci juga enak juga tapi dia sangat terlalu berair sekali ini tidak usah gigit ya kalian lihat ya saya makan saya cuma tekan dengan lidah hilang bahkan yang masih agak orange menurut saya yang kita punya di kebun itu lebih manis ini dia tidak asam tapi kayak kayak lebih tawar gitu maksudnya dia antara gimana ya dia putingkat kemanisan kalau 1-10 itu kayak cuma 7 atau 8 kalau sopnya stroberi yang yang saya biasa pahankin itu yang kalian sudah lihat beberapa kali di sopnya kebun yang waktu saya bikin mochi itu dia putingkat kemanisan itu 9 dan ini kayaknya 7 atau 8 untuk yang jenis ini yang di atas balkon tapi lumayan lah ya tidak asam juga kalian lihat kalau dia sudah makan berulang kali itu berarti tidak asam karena anak ini dia tidak kuat asam oke teman-teman saya senang sudah ada update upgrade lagi di rumah sudah punya update dan upgrade sudah punya strawberry yang bisa dipanen saja di balkon nanti ada kangkung juga saya tanam di balkon kalian jangan sedih dia sudah bertumbuh nanti bersama saya terima kasih terima kasih buat kalian yang sudah ikuti video ini semoga teman-teman suka dengan videonya suka dengan upgrade-annya juga kalau kalian ada ide bikin apalagi tanaman apalagi asal jangan kalian kasih saya ide untuk tanaman tanaman tropis itu tidak bisa tumbuh di Jerman mangga jambu biji dan kawan-kawan itu tidak bisa tumbuh di Jerman jadi kasih ide buat saya tanam misalnya strawberry tanam di mana dalam kamar atau di mana tulis di kolom komentar semoga nanti kita bisa bikin terima kasih buat kalian yang sudah nonton semoga kalian suka dengan videonya kita ketemu lagi di next video dadah dadah